Pemirsa tanah beraspal di kawasan pasar kembang Tegal Sari, Surabaya yang meletus dan menimbulkan gundukan tanah. Hal ini sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan panik. Pihak PDAM Surya Sembada Surabaya menyebutkan hal tersebut terjadi diperkirakan karena kondisi tanah berpasir dan berlumpur. Gundukan tanah beraspal di kawasan pasar kembang kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur yang timbul akibat pemasangan pipa PDAM ini sempat membuat warga dan pengendara lain panik dan videonya pun viral di media sosial. Terkait hal ini, PDAM Surya Sembada di Surabaya, Jawa Timur langsung melakukan klarifikasi bahwa tidak ada ledakan maupun letusan di lokasi tersebut yang ada hanya rehabilitasi pipa di area pasar kembang. Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Arief Wisnu menyampaikan saat ini pihaknya memang sedang melakukan rehabilitasi pipa lama yang sudah berusia puluhan tahun dan dilakukan di sejumlah titik di Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya pipa jaringan di jalan di Ponegoro hingga area pasar kembang. Penyebab terjadinya hal tersebut diperkirakan karena kondisi tanah berpasir dan berlumpur saat dilakukan penarikan pipa. Yang merah ini lagi lupa besar. Nah ketika ini ditarik, bisa jadi tengah-tengah pada titik terjadinya aspal yang terangkat tadi itu ada hambatan. Tapi kenapa kalau ada hambatan? Ya kita nggak tahu apakah itu karena ada batu atau apa segala macam, kita nggak tahu. Lumpurnya kan lembatis kan tertahan. Tertahan dia naik ke atas sehingga aspalnya terangkat, kemudian lumpurnya seolah-olah dipikir orang nggak umpul dari mana, pikir lumpur lapindu atau apa, bukan memang lumpur dan sengaja kita tambahkan. Saat ini PDAM masih terus melakukan rekondisi pada gundukan tanah tersebut dan ditargetkan pada malam ini bisa selesai dan jalan bisa digunakan kembali. PDAM sendiri telah melakukan rehabilitasi pipa sejak tahun 2022 yang lalu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan.